Assalamualaikum teman-teman Trident TV Pekan ini menjadi pertandingan pertama sejak kepergian Jose Mourinho dari Stadio Olimpico Sekaligus menyambut sang legenda hidup Daniele De Rossi Yang kini menjabat sebagai partih interim sampai akhir musim Menjamu helas Verona, De Rossi mencoba membawa Roma keluar dari periode buruk di beberapa pekan terakhir Dipercaya sebagai pelatih interim Daniele De Rossi mencoba memberikan semangat baru dalam squad Roma Dengan percaya diri, De Rossi merubah pakem 3 back yang sering dipakai oleh Mourinho Di pertandingan ini, De Rossi memainkan 4 back dalam formasi 4-3-2-1 Memainkan Paulo Dybala dan Stefan L. Sarawi di belakang Romelu Lukaku Rencana berbuah manis bagi De Rossi setelah R. Sarawi mampu memberikan umpan manja kepada Romelu Lukaku Gol ini menjadi gol ke-9 bagi Lukaku di Serie A Dan gol pertama Lukaku di bawah arahan De Rossi Pertandingan seolah benar-benar dalam gegaman De Rossi setelah dalam jangka 5 menit Roma kembali unggul lewat sepakan jarak dekat dari sang kapten Lorenzo Pellettini Ditinggal beberapa pemain karena piala Asia dan piala Afrika De Rossi harus memutar otak karena di bangku candangan tidak banyak pilihan untuk melakukan rotasi di babak kedua Alhasil, Roma kehilangan intensitas permainan di babak kedua Satu error dari Rui Patricio membuat Verona memiliki asa untuk menyamakan kedudukan Beruntung bagi De Rossi, anak asurnya mampu bertahankan keunggulan sampai akhir pertandingan Awal yang lumayan bagi De Rossi Meski masih banyak ruang untuk peningkatan Kini S Roma mengoleksi 32 poin dan masih tertahan di papan tengah klasemen sementara Serie A Di pertandingan kali ini menjadi kesempatan bagi para fans Roma untuk mengungkapkan Rasa syukur dan terima kasihnya kepada Jose Mourinho Yang telah mempersamai Roma dalam 2,5 tahun terakhir Bagaimana pendapat kalian dengan performa Roma di bawah pelatih baru? Tuliskan komentar kalian Terima kasih sudah menonton Grazie Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton